Hai semuanya kembali lagi bersama update stadion update kali ini datang dari stadion Bukit Jalil pengelola klub pengelola stadion resmi mengeluarkan edaran bahwa stadion Bukit Jalil akan digunakan untuk kualifikasi piala dunia tahun 2026 melawan Kyrgyzstan walaupun rumput hybrid Bukit Jalil belum terlalu sempurna nah namun pengelola stadion memastikan bahwa rumput akan siap digunakan pada laga tersebut perlu kalian ketahui stadion Bukit Jalil mengalami renovasi rumput beberapa bulan ini dan bulan kemarin sudah digunakan untuk Merdeka Cup yuk kita bersama-sama melihat kawasan luar Bukit Bukit Jalil yang tertata rapi dengan berbagai integrasi fasilitas dan tentu saja kenyamanan area hijau apalagi di luar stadion Bukit Jalil tampak areanya sangat luas berbagai titik akses keluar maupun masuk juga banyak disediakan baik terintegrasi dengan moda transportasi ataupun tidak ini adalah gerbang utama dari stadion Bukit Jalil yang langsung menuju main entrance atau pintu masuk utama selain itu ada warna pada area luar itu adalah jalur track lari ya sehingga para pelari yang ingin berlari sudah disediakan track sendiri ini adalah turnstile otomatis di salah satu pintu yaitu pintu stadion Bukit Jalil 02 rintah annoying obat